Shalom guys, sudah suatu keharusan bagi para pemimpin gereja, gembala, ataupun pendeta memberikan teladan yang baik dan benar kepada setiap jemaatnya. Namun kita sebagai jemaat juga harus mampu menjadi pribadi yang bijaksana di dalam melihat segala hal, termasuk ketika kita melihat karakter pemimpin rohani kita itu sendiri. Jadi jangan sampai kelemahan para pemimpin gereja kita menjadi suatu batu sandungan bagi kita di dalam menikmati hadirat Tuhan. Terkadang saat kita mendengarkan orang kotbah tanpa disadari kita mungkin pilih-pilih, pendeta ini enak ya, atau pendeta ini omong kosong doang, kehidupannya aja masih belum beres, ya kurang lebih kayak gitulah contoh kasusnya. Jadi gini guys, anggap aja setiap orang itu adalah tukang pos, jadi bacalah suratnya dan jangan fokus menilai kepada si tukang posnya. Begitu juga di dalam kehidupan, apapun firman yang disampaikan oleh siapapun juga, kita wajib untuk mendengarnya terlebih dahulu sebelum kita menilai karakter orang yang menyampaikan firman tersebut. Dengan begitu, hidup kita akan menjadi lebih diberkati dan hari-harimu pasti akan menjadi lebih positif. Terima kasih. Terima kasih.